Pemirsa praktik jasa penargi hutang belumlah hilang. Kinipun mereka merambah hingga ke penyedia pinjaman keuangan berbasis teknologi informasi atau fintech lending. Dalam praktik ilegalnya, para penargi hutang ini tidak segan-segan bertindak di luar kewajaran terhadap sejumlah nasabah. Lantas apa yang mereka lakukan selengkapnya dalam investigasi jerat teror rentenir online berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini mah ibu atau bapak ini? Ya mau ibu, mau bapak ya terserah saja kenapa kamu? Kalimat kasar dan tak lazim ini terlontar dari seseorang yang mengaku sebagai penagih hutang Pintek atau pinjaman online Lucunya, sang rentenir ini justru menghubungi gerabat si peminjam Tujuannya agar gerabat nasabah bisa mengkonfirmasikan kepada si penunggak hutang agar segera melunasi pinjamannya Hal itu serupa dengan pengalaman Henry, seorang garyawan swasta yang nomor kontaknya seringkali dihubungi dep kolektor yang menanggi hutang pinjaman online milik temannya Padahal ia tak tahu mengenai urusan hutang tersebut Saya sering banget menerima SMS bahkan sampai telepon bahwa saya itu dijadikan sebagai penjamin oleh orang yang berhutang ke pinjol online itu Nah saya dipaksa isi pesannya atau pemberitahuannya itu bahwa saya harus ngasih tahu ke orang yang berhutang itu supaya segera melunasi hutangnya Itu kalau saya blokir satu akan ada muncul terus-terusan sampai si orang yang bersakutan membayar hutangnya Dan isi pesannya pun banyak ancaman atau segala macam Saya sih cuma bisa ngeblok nomor tersebut Ketika ada pesan ataupun telepon yang tidak ada kenal Selalu saya blok setelahnya kalau ketahuan itu dari hal-hal seperti itu Karena itu mengganggu banget apalagi kalau misalnya dalam lagi meeting apa di jam-jam yang menurut saya itu tidak harusnya diganggu Apalagi untuk hal-hal yang seperti itu Layanan pinjaman online kerap dijadikan solusi di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat Kemudahan persyaratan pinjaman, dana yang mekas cair dan cicilan dengan bunga pinjaman sekian persen dianggap bukan masalah Sayangnya setelah dana pinjaman habis digunakan sejumlah nasabah mengalami gagal bayar Kondisi seperti ini membuat nasabah akan berurusan dengan para desk kolektor atau petugas penagih hutang melalui sabungan telepon Ibu sudah pernah lihat si orang Ya pernah lah kenapa gak pernah ini foto-fotonya lengkap ada Oh boleh ibu di whatsapp aja ke nomor ini kalau ada Ke nomor mana Ya ibu nelpon ini ke nomor mana 0808070 Kok nomornya Iya di whatsapp aja ibu bukti tagihannya Iya ke nomor ini Saya bilang apa ke nomor kamu Iya ibu nelponnya ke nomor mana Laki-laki tidak bermoral Berarti kan ke nomor Udah saya kirimkan sekarang juga Ibu bukti bilnya segala macam ibu ya dikirim aja Bil apa? Oh iya ini bukti transfer sukses gitu kan foto KTPnya maksudnya Apa ID car Begitu kan ID car Tempat dia bekerja Alamat lengkapnya Jumlah kalian Terus bukti dia Terus dia bukti pakai disitu Bukti pakai apa? Gak adalah bukti dia pakai Situ mana mungkin dia videoin masuk sini Bukan Kan bukan Iya Saya bilang bukti kan dia tuh minjaman aplikasi Terus alamat Saya bilang bukti pekerjaan ID car KTP Foto muka dia Terus alasan dia minjam Terus bukti SMS Terus bukti telpon Kontak narurat Bukti aplikasi Ini adalah Romeo Ria yang sehari-hari bekerja di dunia hiburan ini Merupakan nasabah pinjaman online ilegal sejak tahun 2018 Namun belakangan Ia baru menyadari bahwa datanya telah disalahgunakan oleh pihak pinjaman online Mereka itu cukup random untuk menyasar kontak-kontak kita Ternyata tidak hanya kontak narurat Karena ternyata mereka bisa mengakses ke kontak kita di handphone Jadi data sistemnya seperti apa Tapi yang pasti Ancaman mereka cukup mengganggu orang-orang yang ada di kontak itu Dan saya juga sampai tidak bisa menerkan angka Sampai sejauh mana mereka akan melakukan hal ini Maksudnya dalam arti Mengintimidasi keluarga, teman, kerabat Karena random aja tiba-tiba Nanti kita akan dapat laporan Oh ini ada orang yang nelfon Tapi yang pernah saya alamin adalah Data saya ini dipergunakan Saya pernah mengalami untuk menagih saya Yang saya tidak tahu itu aplikasi dari mana Gitu sih Jadi kadang data ini dipergunakan Disalahpergunakan oleh pihak-pihak ini dan bertemu jawab Untuk menagih sesuatu yang saya sudah tidak pernah Memiliki hutang atau apapun Saya juga tidak tahu mereka ini dari mana Cuma pernah saya Mereka bisa tahu data saya Mereka Masarnya agak memarah saya Dampaknya pasti Cukup banyak ya Ke keluarga Kemudian Ke kerabat Ke teman Bahkan ke pekerjaan Walaupun Anggap lah Hampir seluruhnya sudah bisa diselesaikan saat ini Tapi dalam prosesnya itu Karena sudah sampai Lewati bertas Jadi ada beberapa hal yang cukup berdampak buruk Ke kehidupan pribadi Ke kehidupan keluarga Ke kehidupan lingkungan Bahkan ke kehidupan pekerjaan Seolah bebas meneror dan mengancam pihak yang tak ada kaitannya dengan utang-biutang Cara kerja para pendaki pun dipertanyakan Apakah cara semacam ini dibenarkan? Seolah bebas meneroran ke kehidupan Seolah bebas meneroran ke kekembangan PINJAMAN DALAM JARINGAN Jadi sejak pertama kali pos pinjaman online dibuka di LBH Jakarta sampai sekarang gitu ya, sampai terakhir Maret-April itu sudah 9.463 pengaduan. Pengalaman saya gini, jadi nagi apa dulu? Kalau nagi online atau sisi, saya selalu sendiri. Kenapa? Dengan sendiri itu kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan konsumen. Nah, karena kita datang sendiri itu berbeda dengan kita datang rame-rame, atau berdua up lah ke atas. Si konsumen itu rasa nyaman kalau kita sendiri bisa dari hati ke hati gitu kan. Banyak kan kalau saya pakai tim itu kalau waktu jaman leasing menerikan unit. Meski sama-sama memberi pinjaman dalam jaringan atau online, tapi ada sejumlah perbedaan mendasar antara fintech ilegal dan legal. Masyarakat harus tahu itu. Sejarah umum, fintech ilegal jendruk mudang memberi pinjaman, sebab disinilah daya tikatnya. Namun begitu perlu diingat, bunga atau biaya pinjaman maupun denda jika terjadi keterlambatan tidak dinyatakan secara jelas. Umumnya akan lebih tinggi dari yang resmi. Selain itu, total pengembalian termasuk dendanya juga tak terbatas, pun dengan rentang waktu penanggihannya. Lebih diwaspadai lagi, lantaran pihak fintech ilegal ini memungkinkan melakukan akses ke seluruh data yang ada di ponsel nasabah. Sederet celah inilah yang memungkinkan fintech ilegal menjerat para manisanya. Ciri utama dari fintech lending ilegal adalah, dia tidak terdaftar JOJKA. Dia tidak mempunyai izin dan dia beroperasi tanpa ada perizinan tentunya. Kita tidak tahu di mana alamatnya. Ada beberapa yang beroperasi di Indonesia, ada servernya di luar negeri. Dan ini mereka memang sengaja menyembunyikan identitasnya. Dan masyarakat kita sering terjebak karena mudahnya mendapatkan pinjaman dari fintech lending ilegal ini. Kalau aplikasi ini ada yang berbasis web saja, ada yang berbasis mobile, yaitu Android atau iOS. Tapi umumnya, saya bisa pastikan mayoritas yang ilegal itu berbasis Android. Nah kalau yang terdaftar, yang di AJUPA OJKA dan menjadi anggota AFI, itu kita hanya dibatasi tiga permintaan akses. Yaitu microphone, kamera, dan location. Nah di luar dari tiga itu, saya bisa pastikan bahwa itu ilegal. Nah umumnya, yang ilegal itu dia akan meminta akses pertama, akses data kontak di handsetnya si pengguna. Memungkinkan melakukan akses ke seluruh data yang ada di ponsel nasabah, menjadi pintu masuk bagi fintech ilegal, melakukan pedagihan dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan. Alhasil, tak kalah nasabah bersangkutan tak jua membayar utang berikut tendanya, maka nasabah tersebut akan dipermalukan di hadapan keluarga maupun teman-temannya agar segera melunasi utangnya. Kalau SOP-nya itu semua aturan sama ya, semua jenis itu enggak ada yang di, apa, instruksinya untuk penagihannya dengan kata-kata kasar itu enggak ada. Menurut saya itu inisiatif dari si Deskol maupun Daning itu sendiri, karena kan mereka kan dikasih target besar juga. Jadi dia stress juga mungkin ya, karena emang enggak bisa ditagi dengan baik-baik, atau mungkin dia udah sekali dua nelfon dan janji-janji, udah, luarlah bahasa yang enggak akan, dan dia memilih aman karena emang dia kan enggak datang kan, dia enggak namun, enggak visit gitu kan, jadi risiko buat dia kan kecil gitu. Nah yang apasnya ini risiko buat kita yang staflop aman ini. Ini konsumen ini, punya aset enggak? Atau kelihatan ada barang-barang yang enggak? Terus kita nanya ke tetangga diri-kara gitu kan. Dapat informasi lah, wah orang itu wakarnya begini apa? Kadang dia baik, emang begitu apa banyak dia nyari dan sebagainya. Nah jadi itu buat nambah kita untuk mempelajari musik orang itu sendiri gitu, si konsumennya maksudnya. Jadi dari situ kita baru bisa, kesimpulannya, oh memang kamu ini player gitu kan, pemain, ya kalau pemain ya kita harus pakai agak ekstrim sedikit. Jadi kita sebenarnya sih untuk negosiatur atau staf lapangan, kita ini orangnya asik-asik sebenarnya. Sebenarnya kita tergantung di lapangan, kalau konsumennya asik, kita lebih asik gitu. Tapi kalau dia masuk jagoan, masuk jagoan, kita lebih gila sebenarnya. Namun persoalannya, penyelesaian hukum terkait masalah-masalah seperti ini dinilai masih minim. Tak heran, kasus-kasus serupa ini pun masih saja bermunculan. Aparat penegak hukum kita, mayoritas saya lihat masih menganggap bahwa ini masalah hutang-hutang biasa. Tapi kalau dalam hal ini misalnya ancaman, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual, itu kan tindak pidana. Yang ranahnya adalah kepolisian gitu. Jadi harusnya dilaporkan kepada polisi, dan harusnya polisi menindaklanjuti hal tersebut gitu. Tapi saya harus bilang, dari sekian banyak laporan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian, hanya satu laporan yang kemudian ditindaklanjuti pun hanya berhenti pada dep kolektor. Nah, bagaimana cara menjeratnya? Memang sebetulnya, kalau bisa ada alat bukti, bisa kemudian ditemukan subyek hukumnya, lokus jeliktinya jelas, tempus jeliktinya jelas, maka pihak yang mendapatkan teror tadi, mendapatkan SMS tadi itu, tentunya bisa melakukan semacam upaya hukum, melaporkan kepada yang bersangkutan dengan salah satu misalnya, daliknya adalah bahwa yang bersangkutan itu menimbulkan ancaman kekerasan kepada kita yang bersangkutan. Hingga kini pihak berwenang telah menutup ratusan pintak ilegal yang beredar dan meresahkan masyarakat. Masyarakat pun diimbau agar lebih berhati-hati dan paham betul akan rekan jujak penyalur pinjaman. Toh, di era sekarang pun rasanya tidak sulit mendapatkan informasi apakah sebuah penyalur pinjaman itu resmi atau abal-abal.